Selamat siang, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 8 Jakarta, Ibu Rita Hastuti, Wakil Kepala Sekolah Bidang Hurikulum, Bapak Solehuddin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Gatot Handoko, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Sarpras, Ibu Rohmulyati Eka Sari Dawam. Yang terhormat Ketua Komite SMA Negeri 8 Jakarta, Bapak Tomi. Yang terhormat Ketua Koordinator Kelas Tahun Angkatan 2022, Ibu Diah Farmasita. Yang terhormat Ketua Koordinator BK, Ibu Rama Sihotan. Di Honorable Executive Director, Mr. Chris Ren. Yang terhormat Pemateri, Ibu Andri Wulang Karindra dan Ibu Ceni. Yang terhormat Ketua Pelaksana Acara, Ibu Rama Sihotan. Yang kami hormati Dewan Guru serta orang tua murid yang telah hadir dan Ananda Tercinta, Raja Wali Mas 2022. Boleh tepuk tangannya? Reaksin ya, tepuk tangan reaksin. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Raja Wali Mas 2022 Goal Internasional. Study blog with scholarship in UK. Puji syukur, senantiasa mari kita pajatkan kehadirat Allah SWT yang begitu banyak memberikan keberkahan kepada kita. Di antaranya berkah sehat, berkah bisa beraktifitas, dan kita bisa mendapatkan keberkahan bisa mengikuti kegiatan ini. Yang kegiatan semacam ini tidak semua sekolah bisa menyelenggarakan. Luar biasa. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penjelenggara. Hari ini adalah sesi terakhir dari rangkaian Raja Wali Mas Goal Internasional. Raja Wali Mas 2022. Anakku, Raja Wali Mas, dan Bapak Ibu Orang Tua yang mendampingi. Ini adalah kesempatan dan para panitia sekolah memfasilitasi, membuka pintu bagi Raja Wali Mas untuk mendapatkan informasi, untuk mencari informasi. Kegiatan-kegiatan ini hanya trigger. Pemicu saja. Ya, nanti kalian yang akan mencari informasi yang lebih banyak lagi. Bagaimana, tentang apa, perkuruan tinggi di luar negeri. Istimewa pada hari ini, saya lihat juga hadir pasangan alumni SMA 8 Jakarta tahun 2020. Kak Hairul Ikwan, saya lihat tadi. Kak Hairul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih bisa bergabung bersama kami, bersama adik-adik ini. Dan boleh nanti bercerita kepada adik-adik untuk memotivasi pengalaman kakak selama ini. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Rita, terima kasih. Thank you for your opening remarks and your welcome of myself and my team, led by Jenny at Brit Cham. I'd like to welcome all students. And I also understand that there are some parents on this conference as well. So welcome to parents. Actually, the exciting part of our presentation will be delivered by my team. So I will keep my opening remarks very brief, except to say that Brit Cham is extremely grateful to have the opportunity to be able to present to you. Some people don't know what Brit Cham is, British Chamber of Commerce in Indonesia, Brit Cham Indonesia. We represent some of the biggest and best of the British and international companies that are domiciled here in Indonesia. And that puts us in a very, very unique position. Because when students and their parents are considering further education in an international environment, of course, you are looking for the first and the most important steps on the career ladder. And those steps are what leads to good jobs with good companies. The UK has been very popular pre-COVID. for five years, the numbers of students choosing the United Kingdom for further education has been going up and up. COVID, of course, has changed decision-making processes for many. As far as the UK is concerned, we're particularly pleased that since March, we have been undergoing an opening up from lockdown that nearly 70% of our adult population is now vaccinated. And also that our schools have reopened and our universities are expected to be operating in a normal way come August and September as well. So these are very, very positive reasons not to put decision-making and processes and looking around on hold, but to be pursuing your ambitions and pursuing the options. One reason why the UK is extremely popular is because of the reintroduction of the opportunity to stay on in the UK after you graduate. This can be for two years, in some cases for three years. A tremendous opportunity to get work experience within the cultural environment of the UK immediately after you finish. And that, of course, puts you to the top of the list when companies are looking for the best returning students and alumni returning to Indonesia. In terms of national schools in Indonesia, I think we are aware, and in many cases, I believe wrongly, but the IJASA is not always recognized by foreign universities. Well, I'm very, very pleased to say that the panel of universities that we represent at Britjam, among them are some universities that do recognize IJASA and do have equivalents. And it does not mean that students have to do foundation programs necessarily, but can immediately start their program. The only other thing I'd like to say is actually living, studying in the UK is fun. When I meet students that have been to America or the Netherlands or Australia and the UK, to me, it always seems that the experience that has been gained in the UK seems to have been in some ways better, whether it's that long, long tradition and history that we have, whether it's through traditional sports, whether it's through having so many towns and cities with great monuments to go looking at, or indeed, the rambling and rolling countryside. I think whatever your appetite and whatever your interest, the cultural opportunities that the UK offers are a tremendous attraction and add tremendous value to the qualification, the study path and the preparation for your career. I think I've said enough. I would just like to once again thank Ibu Rita, thank the committee that has helped coordinate this with my team as well, and thank you students and your parents for taking the time and giving Brit Champ an opportunity to show you how we are there and able to hold your hand, provide you with information, and allow you to make a very, very considered and we hope British decision. Thank you very much. Terima kasih. Perkenankan, saya Vivit Turwantini dan rekan saya Rina Guestini sebagai moderator pada siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu Rina, terima kasih banyak Ibu Bibit. Selamat siang semuanya teman-teman hari ini dari SMA 8. Terima kasih banyak atas kesempatan yang berikan. I'm Chani, I'm representing British Champ Human Capital and Education Center. Again, I would like to thank SMA Dlaopan community for allowing us to share some insights about study in UK, share a bit tips and tricks for you who would like to go to the UK for further study and also to share a bit of some information about scholarship that are available for Indonesian students in the UK. But before we move on to the main fashion, I would like just to take the opportunity to share a bit of background about Bridge Champ. I understand Chris already mentioned about us in the beginning, but I just want to dive deeper into Bridge Champ. So Bridge Champ stands for British Chamber of Commerce. And those of you who are not familiar with Chamber of Commerce, it is actually, our main role is really to facilitate trade and investment if it is between two countries, in this case, the UK and Indonesia. So that's why in wonder we work closely with British Embassy in Jakarta, Indonesian Embassy in London, British Council, and also recently we've been engaged with Indonesian students and alumni association both in the UK and in Indonesia. We are a membership organization. We are an NGO and as you can see here on screen, they are just some of our members. As you can see, we have the likes of HSBC, Shell, Premier Oil, Standard Chartered, Unilever, Prudential, and so on. And in fact, they're just, you know, some of our members because we have 270-ish companies, especially British blue chip companies within our community. And I would say they are our natural stakeholders. They are our, we have a natural relationship with them because we've been assisting companies in the market through business development or marketing and so on. Within the chamber itself, we have three different business units and one of them is the most recent one is Human Capital and Education Center, which in fact, we are now today sticking on behalf of the unit. If I can share a bit of background about this unit, so the establishment of this unit is really driven by a piece of work that we've been doing so far for the, I think it's been eight years now. So it is a survey. So we share this survey to all foreign companies in Indonesia. And it's kind of like a reality check for us because from that survey, we understand some or many foreign companies in Indonesia, they are struggling to hire a top talent to be their employed. So perusahaan-perusahaan ini apparently kesulitan untuk mendapatkan karyawan yang benar-benar match dengan qualification or standard dari perusahaan tersebut. But also, on the other hand, we received some feedback from Indonesian students and alumni who at that time still studying in the UK. and dari mereka, we understand that it is also hard for students or Indonesian alumni to get a job or even just like an internship placement once they return to home country. And seeing those two things in front of us as a chamber, obviously, we want to give added value to our members. So we start small. Jadi, tiga tahun lalu, British Chamber of Commerce Indonesia team up dengan an organization yang ada di UK called YIPA. Mungkin Mas Hoyerul pernah dengar ya tentang YIPA. So YIPA is actually Young Indonesian Professional Association yang ada di UK. Jadi memang mereka adalah membership organization yang membernya berisikan Indonesian students yang sudah di final year of study and also Indonesian diaspora berarti orang-orang Indonesia yang sudah bekerja dan tinggal lama di UK. So they are part of this YIPA community and at that time tiga tahun lalu British Chamber dan YIPA team up to create an initiative called YIPA Expert Chamber Membership yang dimana membership ini mengizinkan member dari YIPA to drop their CV within our portal. Jadi British Chamber membuat a dedicated portal yang isinya yang berisikan CV dari teman-teman di YIPA yang dimana portal ini hanya bisa diakses oleh premier member kami. Jadi yang bisa dibilang member yang cukup-cukup tinggi ya atau tier lah perusahaan-perusahaannya. Nah dari situ kita mendapatkan feedback dari perusahaan dari member-member kami basically oh this is a good initiative because it gives us another alternative especially for companies untuk mendapatkan karyawan pada saat mereka hiring process karena mereka merasa oh ini alumni-alumni Indonesia yang dari UK sebenarnya banyak sekali yang bagus-bagus cuman sebelumnya mereka gak pernah punya informasi atau tidak bisa reach out but with our portal itu sangat membantu untuk perusahaan but we didn't stop there jadi setelah sudah ada CV portal tersebut akhirnya lahirlah Human Capital and Education Center yang memang dimana mengfokuskan untuk membantu Indonesian students who are looking to pursue their study and also career in the UK and we kind of like provide we call it as a holistic approach holistic support where we support students from the beginning basically from the university recommendation qualification up until they already got the place in a university and we're still gonna continue to support students by giving them information related to employability and career development jadi nantinya beri CEM walaupun sudah student sudah mendapatkan tempat di university atas bantuan kami tetap akan memberikan bantuan-bantuan informasi atau activities berkaitan dengan employability dan career development karena memang niatannya jangan sampai ada lagi lah Indonesian students atau alumni yang sebelumnya pernah kita dengar kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan hopefully with this holistic approach with this holistic support tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu I mentioned a couple times about employability about talent and and basically that is one of the reasons kenapa kita sekarang berpartner dengan 11 British universities yang ada di layar teman-teman bisa lihat and I would say they are very carefully selected based on two things pertama top majors that are in line with our national interest so we want to make sure that students you know they have the qualification that really match with the market demand job market demand and make sure qualification-nya bisa digunakan di Indonesia juga yang kedua we also take a look into their employability rank meaning kita melihat track record dari lulusannya dari kampus-kampus tersebut apakah mereka cepat atau lambat untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus and apparently from this university we understand more than 90% of their graduates really got into employed or go for further study only within three to six months after graduation jadi kalau bisa dibilang cukup cepat ya untuk dapat pekerjaan ataupun lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya and also they offer generous subsidies for Indonesian students yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya and this is just the part when I'm just gonna give you a quick update about what happened in the UK right now of course we know we are in the pandemic but just want to give you a bit of information about what happened in the other part of the world baru-baru ini kita mendapatkan kabar baik dari pemerintah UK yang dimana Prime Ministernya UK Boris Johnson memberikan informasi bahwa UK sudah mulai apa namanya to ease lockdown regulations mereka sudah mempersiapkan plan yang dibagi menjadi four stages stage yang pertama ini sudah dilewati sebenarnya oleh UK karena start last month earlier last month pemerintah Inggris sudah memperbolehkan sekolah primary and secondary schools untuk dibuka kembali melakukan proses belajar-mengajarnya tetap muka and also it also applies for university students but only those who are taking practical courses dan memang sudah diizinkan kembali untuk datang ke sekolah sudah diizinkan kembali untuk datang ke universitinya ke kampus tapi memang dengan very strict protocol health protocol ya yang kedua ini stage yang kedua baru saja minggu ini so the UK government allowed beberapa public spaces untuk dibuka untuk umum seperti contohnya salon kebun binatang theme parks library dan juga restoran tapi memang kalau untuk restoran hanya untuk outdoor settings ya jadi kalau dine-in yang di dalam ruangan yang confined space itu belum diperbolehkan tapi by May nanti bulan-bulan depan pemerintah UK akan membuka lebih banyak public spaces dan mengizinkan kegiatan both indoor or outdoor activities and finally the final stage will be in June yang dimana pemerintah UK sangat optimis sebenarnya nanti all activities are allowed without restriction including university activities, schools dan public spaces akan dibuka seperti biasa dan seperti yang Chris sudah mention di awal tadi UK probably one of the I think the only country in Europe yang mendapat yang lebih dari setengah I think it was 56 or 58% of their population already got vaccinated jadi makanya memang pemerintah Inggris sangat-sangat positif dengan tahun ini especially untuk teman-teman yang berminat untuk pengambil tahun ajaran September 2021 and yeah this is the part when I'm gonna stop talking because I'm gonna hand the screen over to my my colleague Arin yang juga kebetulan UK alumnus so she just returned to Indonesia last year late 2020 ya Arin ya and she gonna share you some tips and tricks and reasons why she chose UK at the first place and we're gonna talk more about scoreships available for you later on so over to you Arin ya okay thank you so much Jenny allow me again to reintroduce myself nama saya Arin I'm recruitment marketing officer for Bridgham Human Capital Education Center like Jenny said I'm a UK alumnus baru banget pulang itu akhir tahun 2020 kemarin dan langsung di-hire sama Bridgham untuk istilahnya sebagai recruiting marketing officer untuk sharing kenapa sih UK education is a it's a very good option for you who want to study abroad okay so and then I would explain before getting to the nitty-gritty sebelum istilahnya apa namanya mungkin teman-teman apa namanya teman-teman SMA 8 dan juga orang tua untuk mengetahui ini apa namanya mau pilih kuliah di mana mungkin harus tahu dulu tentang diri sendiri get to know yourself karena ini penting banget untuk istilahnya to know your passion and let that guide you to your choice of major so how do you how do you know your passion or your major first you need to know who you are what kind of topics that will pick your interest how do you spend your free time jadi apa sih yang istilahnya teman-teman tuh suka lakukan kalau lagi free time terus topi-topi apa sih yang istilahnya kayak ih seru nih untuk dikerjakan atau di ingin tahu atau diminati and then next you need to know about your skills and capabilities teman-teman coba assess nih what are your strength and weaknesses jadi coba pilih mungkin sesuatu passion yang istilahnya kayaknya teman-teman bisa dan senang untuk menjalani tapi istilahnya gak terlalu gak terlalu gampang sehingga teman-teman tuh gak merasa terchallenge ketika memilih subjek atau course tersebut and then finally this is very important what are your career goals jadi istilahnya setelah lulus nih teman-teman what do you want to do do you want to start a business or do you want to work freelance or you want to go work in a corporate or normal school national or maybe just want to be an academic and for sure you want to study because this is very important because you need to know course apa sih yang kayaknya align sama career goals making sure that course yang dipilih itu memang nantinya akan dipakai nih setelah lulus and then next setelah misalnya nih teman-teman know about your general your general option your general passion once you found your passion what you need to do first mungkin obvious this is very obvious but you need to study and mungkin nih teman-teman SML 8 sudah mungkin sudah istilahnya lakukan setiap hari dan selalu apa namanya ini bekerja keras ya supaya istilahnya achieve higher and average grade for your school subjects especially one related to your passion karena ini penting banget because first it will increase your chance to be accepted to universities karena istilahnya pilihan universiti yang menerima teman-teman akan semakin banyak dan juga istilahnya opportunity untuk mendapatkan scholarship karena most scholarship that will offer they will give much more scholarship to students who have higher academic merit seperti itu and aside from study also you need to be active in non-academic activities seperti organization voluntary activities atau ikut competition kenapa sih karena pertama first it will give you a taste of how your passion can be applicable in real life misalnya teman-teman ada yang suka hitung-hitungan atau matematik maybe by being a preasurer in an event it will give you a taste of kayak gini tuh jadi aku bukan oh kayak gini tuh caranya memanage budget seperti itu and then it will also make you stand out from under applicants mungkin teman-teman jadi istilahnya untuk bersaing lain-lain tuh jadi istilahnya lebih kelihatan oh orang ini emang orangnya banyak aktif nih di banyak kegiatan and finally try to keep yourself updated with latest trends related to your preferred subject misalnya apa sih current trend-rend baru misalnya tentang yang passion-nya teman-teman kemudian employment prospect-nya seperti apa sih kalau misalnya teman menjalani profesi tersebut demand-nya itu di Indonesia atau di luar negeri itu seperti apa and finally coba juga try finding alumni testimony misalnya teman-teman sudah dapat suatu major atau subject subject yang ingin teman-teman pilih coba cari yang current student atau alumni yang mempelajari hal yang ingin teman-teman pelajari itu supaya istilahnya oh dapat first hand account from someone who actually experience the one that you want to study and then next maybe the next slide ini mungkin mumpung lagi juga ada orang tua juga di sini of course after you find out let's say teman-teman ingin istilahnya kuliah di luar negeri di Inggris it's a huge life-changing plan and of course you need to get your parents or your family involved info terus gimana sih istilahnya cara diskusi dengan keluarga atau apa atau dengan orang tua mengenai plan studi tersebut first tentu namanya juga kuliah keluar negeri pasti concern yang pertama itu soal safety soal keamanan duh keluar negeri nih duh ke UK jauh banget nih duh gimana nih lagi pandemi di sana lagi apa namanya jauh banget ke sana gitu first you need to show your family that you are considering your own well-being jadi make sure teman-teman tuh memang istilahnya bisa mandiri bisa peduli sama apa namanya bully dengan kesehatan dan keamanan teman-teman seperti itu dan juga mention juga kalau universiti di sana itu banyak kasih support untuk international students jadi istilahnya parents apa pun keluarga teman-teman tuh istilahnya oh ya aman lah kalau anak ini dikirim ke Inggris seperti itu kemudian balik lagi seperti yang tadi sempat aku mention that going to study abroad especially the UK is a life-changing life-changing decision dan bisa dibilang kuliah ke luar negeri ke UK itu kan bisa dibilang mungkin tidak terlalu murah jadi try juga explain to your family kenapa sih harus kuliahnya di Inggris kenapa sih kuliahnya mau di luar negeri gitu explain to your family what you want to learn and your career aspiration kenapa sih yang career aspiration teman-teman itu bisa disokong dengan kuliah ke luar negeri atau keluar ke UK gitu dan present juga kenapa about education investment for future dan mungkin terakhir misalnya keluarga teman-teman mungkin ada concern-concern lain nih yang mungkin belum disebutkan gitu atau gimana misalnya lu takut gak punya temen nih atau lu takut kebudayaannya gimana lu di sana karena kalau untuk muslim ada masjid gak ya duh di sana kalau misal agama lain ada tempat ibadahnya gak ya seperti itu jadi teman-teman always keep communicate with your family listen always to their worries and as always provide them with as much as complete information about the country or university that you aim to go oke next ini i just want to share a bit about kenapa sih harus kuliah di Inggris gitu why you should study in the UK apa sih gitu nah ini pertama-tama dulu kenapa aku pengen kuliah ke UK first i realize that UK has high quality education yang direkongsi secara global di seluruh dunia jadi istilahnya mau kuliah kemana kerja di mana aja oh alumni UK oh ini oke nih dari apa namanya kuliahnya nih di tempat yang oke nih gitu terus kedua they ask the country itself they make sure that the quality of the education is apa namanya selalu di quality assurance lah sama badan yang mereka punya kemudian next ini mungkin agak surprising tapi studying in the UK itu ternyata very multi-cultural living and learning karena begini UK ini istilahnya banyak banget international citizennya gitu jadi ketika waktu saya waktu itu kuliah di Inggris teman-teman saya itu gak cuma orang British aja tapi ada juga dari berbagai macam negara lain seperti China Paraguay Italy kemudian juga aku punya teman dari Lebanon so it taught me to have an international outlook and be have a diversity way of thinking gitu belajar toleransi juga gitu dan kemudian karena UK is a country of original English the English that you will learn is something a global English that will help you to have a global connection as well and then maybe ini mungkin sesuatu yang bisa dibilang my original reason why I want to study in the UK adalah karena di Inggris itu period of study-nya itu lebih pendek dibandingkan di negara lain termasuk di Indonesia in the UK waktu itu saya kuliah S2 di Inggris hanya butuh waktu satu tahun sementara kalau kuliah di Indonesia S2 Indonesia atau di luar negeri yang lain biasanya butuh waktu dua tahun so if I want to go back to workforce or want to pursue other things itu istilahnya enggak terlalu buang-buang buang-buang waktu maksudnya bisa langsung kembalilah ke aktivitas yang sebelumnya and finally this is the graduate route adalah sebenarnya sesuatu yang saya belum pernah alami dan juga mungkin Mas Fairo belum alami ketika kuliah di UK yaitu adalah kesempatan untuk bekerja atau mencari kerja di UK setelah lulus kuliah jadi I'll try to give more explanation about graduate route so graduate route is basically an opportunity for international students who have completed either their undergraduate or postgraduate degree in the UK after 1 July 2021 for looking for work or working for up to 2 years in the UK gitu jadi istilahnya setelah lulus nih teman-teman misalnya kuliah di UK S1 nah nanti setelah lulus itu bisa langsung kerja atau mencari kerja selama 2 tahun nih di UK gitu ini why this matters gitu karena memang kalau dulu itu untuk bekerja di UK itu agak sulit gitu jadi istilahnya student visanya itu setelah kuliahnya lulus hanya berlaku sekitar 3 atau 4 bulan and then you need to find a job that is willing to pay as a sponsor to apply for work visa now setelah untuk jadi graduate route ini tidak perlu melakukan itu gitu istilahnya bisa istilahnya belum dapat kerja tapi pengen cari kerja di UK tapi langsung istilahnya mau perpandang visanya itu juga bisa hanya dengan istilahnya mengupgrade visa yang sebelumnya student visa kira-kira seperti itu so now right now it's a very good opportunity to go to the UK and also I just want to explain a bit about just a bit of a difference between kuliah di Indonesia dan kuliah di Indonesia pertama in terms of study period as I mentioned earlier in the UK it's a bit shorter three years of study of undergraduate and one year of study for postgraduate nah ini mungkin sedikit notes nih untuk undergraduate nya memang tiga tahun tapi dengan catatan memang istilahnya kurikulum yang diambil itu biasanya untuk yang mengambil E-level atau ID memang kebanyakan universitas di UK itu masih menerimanya baru istilahnya ID atau E-level tapi sudah mulai banyak nih universitas di UK yang sudah menerima ijazah jadi istilahnya bisa langsung istilahnya apply untuk undergraduate di UK langsung masuk year one jadi langsung tetap bisa menikmati three years of study kemudian sedikit juga term basis aja akademik yearnya kebagi kalau di Indonesia ada autumn spring and summer gitu dan ini maybe just a little ini tergantung preference aja kalau di Indonesia kan memang setelah lulus harus sidang skripsi tapi kalau di UK tergantung dari majernya bisa jadi enggak harus karena misalnya untuk business courses kadang tidak harus presentasi disertasi atau skripsi bisa langsung istilahnya submit jadi tergantung preference teman-teman yang lebih suka presentasi atau cuma ngumpulin skripsinya dan kemudian selanjutnya jadi kita ingin menurutkan oke ya jadi kita katakan teman-teman ingin menurutkan di UK jadi apa aja sih apa namanya pilihan majornya yang available di UK now in the screen this is just bits of things that you can learn in the UK but then what you can see here ini adalah mungkin banyak course yang mungkin enggak bisa ditemukan di Indonesia ataupun negara lain because courses in the UK itu make sure adalah courses yang memang nantinya itu applicable di real life karena memang sesuai sama job market demand yang ada di industri saat ini jadi banyak banget misalnya saat ini misalnya kan yang lagi hits banget tuh misalnya kayak fintech game design atau misalnya cyber security atau AI dan robotics itu available and you can learn that in the UK dan mungkin something yang mungkin yang lebih istilahnya general seperti manajemen itu dipastikan spesifik supaya istilahnya manajemennya itu bisa langsung dipakai di industri yang membutuhkannya misalnya health care management international tourism management and apa namanya keuangan di situ yang disitu yang disitu ya kira seperti itu jadi ini hanya sedikit aja there are so many choices of courses that you can choose in the UK and now let's say you want to go to study in the UK udah milih nih istilahnya udah milih majernya udah milih kira-kira majernya mau apa terus pengennya di UK first you need to before applying you need to do your research pertama apa sih yang harus di riset soal di UK pertama soal universitas yang ingin di apply make sure teman-teman aware dengan entry requirements nya kira-kira butuh nilainya seperti apa kira-kira butuh apa nama IELTS score nya atau English test nya seperti apa kemudian juga teman-teman make sure module yang ditawarkan di universiti tersebut atau mata kuliahnya itu memang sesuatu yang teman-teman kayaknya sesuai nih sama your career aspiration seperti yang aku mention tadi dan juga make sure kayak ini sesuatu yang emang teman-teman pengen pelajari bukan cuma sekedar-sekedar lulus doang gitu atau getting passing grade gitu and then aside from the university teman-teman juga harus make sure kalau memang sesuatu yang teman-teman ingin pelajari di UK atau di luar negeri itu adalah sesuatu yang bisa di apply di Indonesia makanya teman-teman harus aware sama job market trend di Indonesia seperti apa apa sih yang kira-kira dicari banget nih di Indonesia secara apa namanya secara jobs itu apa sih yang lagi cari banget dan mungkin sedikit soal application documents yang biasanya di require which I will mention a little bit next adalah soal personal statement dari semua dokumen yang istilahnya dibutuhkan tersebut personal statement itu biasanya adalah yang student-student agak struggling karena aku pun juga menghandle beberapa student yang saat ini mereka pun juga agak-agak struggling itu dibayar personal statement so personal statement from UK University usually they ask these three questions or just one of this question or the combination of two between these three questions jadi why do you want to study in the UK why have you chosen to pursue course something and why have you chosen course something at the X University jadi untuk aku hanya akan share sedikit tips untuk answering personal statement-nya pertama adalah start by preparing key points jadi apa aja sih apa namanya kata kuncinya yang istilah teman-teman ingin bicarakan misalnya nih pertanyaannya why do you want to study in the UK teman-teman pikirin dulu nih jawaban singkatnya itu apa sih oh jawaban singkatnya karena study period itu singkat it has shorter study period from there on you can elaborate atau istilah mendetailkan dari satu kalimat tersebut menjadi beberapa kalimat misalnya dari shorter study period oh short study period because that means that I can spend as little as time to study and go back to go to work as soon as possible misalnya kayak gitu kemudian number two making sure that your essay answers all the questions ini seperti minor tapi surprisingly banyak juga yang saya mengalami kesalahan di sini jadi dimana yang student atau student yang istilahnya menulis personal statement tersebut istilahnya tidak menjawab semua pertanyaannya jadi misalnya pertanyaannya ada tiga yang dijawab cuma pertanyaan satu atau dua gitu nah jadi make sure semua pertanyaannya itu dijawab dan istilahnya proporsinya itu sepadan jadi jangan istilahnya ada satu pertanyaan yang istilahnya cuma dikit doang ada yang istilahnya yang terlalu detail gitu and then as for the content make sure that yang teman-teman tulis itu adalah something that you can relate your experience achievement dan hobi to the course you are applying to provide a comprehensive answer jadi istilahnya supaya SI-nya itu memang benar-benar menunjukkan personality-nya teman-teman karena memang itu experience-nya teman-teman achievement-nya dan making sure itu juga bikin SI-nya teman-teman itu stand out dibandingkan akutansi yang lain and then ini again number four and number five seems very minor but it's very important first usually UK University give you a world limit to work for misalnya untuk write personal statement itu maximum world limit-nya cuma 500 tapi ada misalnya ada student aku yang misalnya nulisnya cuma 308 kata kan sayang tuh masih ada sekitar 198 kata yang bisa ditulis lagi karena istilahnya supaya SI-nya itu sedetail mungkin menceritakan soal teman-teman dan menceritakan soal kenapa teman-teman pengen studi di UK dan yang mungkin yang kelima adalah proof rate proof rate itu maksudnya apa sih jadi after you write your essay make sure essay-nya itu tidak cuma dibaca sendiri merasa kadang kalau kita baca sendiri kan merasakan oh kita tulisannya sudah oke banget ini ini menceritakan tapi teman-teman harus tahu kalau yang akan baca itu adalah dari institusinya jadi make sure juga ada orang lain yang membaca untuk make sure ini SI-nya kalau dibaca orang lain ini understandable gak sih kalau misalnya orang lain baca ini kelihatan gak sih yang nulis itu teman-teman seperti itu and finally the original jangan coba-coba istilahnya plagiat and be as personal as possible karena balik lagi yang dari tujuan personal statement itu adalah supaya the university can see who you are and your achievement and why and your passion and why you want to study in their university all right and the next question is oke now after setelah istilahnya teman-teman sudah di UK during your study period aside from studying I would really suggest for all of you to try to networking as much as possible in the university itself they usually have club student association alumni association within their university so try to networking with that especially if you want to connect with other international students kemudian if you are Indonesian if you are in Indonesia usually join with PPI to interaksi with Indonesian students in the UK in the UK in the UK if you want to network that more about career opportunities employability it's usually with YIPA because YIPA it's a lot of employability and don't forget YIPA have working with our Bridge Jam don't forget that university they have professional networking hopefully by September 2021 all are physical so don't forget to visit student support to family resources to the city and local events on attraction and then another thing aside from networking juga di UK itu teman-teman bisa do summer internship do summer internship karena dengan student cardnya teman-teman itu selama pas waktu masa kuliah bisa kerja sampai 20 jam dan ketika sedang libur bisa kerja magang atau internship selama libur summer atau winter biasanya nah kalau emang misalnya teman-teman enggak terlalu pengen internship pengen menikmati di UK itu seperti apa sih you can explore the UK because UK has a lot of historical landmarks museum and knowledge centers traditional market festival and outdoor activities nah ini kenapa I would suggest to explore karena dengan student card biasanya dapat diskon nih dari certain shop software research fraction hanya dengan menunjukkan student card nya atau menggunakan student card tersebut untuk apply discount card yang bisa diapakai untuk diskon-diskon brand seperti Amazon Spotify seperti itu gitu oke and then next nah ini just a bit of sight sightseeing place that you can see in the UK all of it are usually very accessible by students karena biasanya lokasinya itu dekat dengan university or university recommendation misalnya ada bridges and also stadium baik baik Miss Karin mohon maaf atas waktunya mohon dipersingkat oke ya alright and then next next all of it again balik lagi semuanya accessible accessible by student semuanya itu dekat sama university and university accommodation beberapa contohnya ada beberapa contoh tempat yang bisa teman-teman kunjungi selama di UK seperti itu and then next maybe as a part that you might get a bit more excited about it's about scholarship opportunities for Indonesian students gitu oke and I think this is the part when I'm gonna take over your thank you so you can have a quick feed stop so ya teman-teman semua tadi saya juga sudah melihat ada satu pertanyaan dari dia wondering about scholarship yang available untuk Indonesian students mohon maaf Miss Cheney mungkin pertanyaannya nanti karena masih ada satu lagi yaitu adalah testimoni dari alumni kita yaitu saudara Hairul Ikhwan saya mohon dipersilahkan kepada saudara Hairul Ikhwan iya baik iya terima kasih halo selamat siang selamat saya bisa share infos comership yang telah berjasa dalam mendidik saya dulu sehingga saya bisa sampai juga di UK dan kembali lagi di Indonesia mohon maaf saya tidak ada bahan presentasi tapi saya juga akan berusaha sebisa mungkin untuk sikat jelas dan padat menyampaikan testimoni saya jadi saya lulus dari SMA 8 pada tahun 2010 lalu melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Indonesia di Fakultas Teknik selama 3,5 tahun setelah lulus 3,5 tahun saya melanjutkan pendidikan Master atau S2 di University of Manchester selama satu tahun lalu setelah itu juga saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan magang dan bekerja di Inggris dan lalu kembali ke Indonesia baik untuk testimoni saya selama satu tahun menempuh pendidikan Master of Science di Manchester adalah poin yang ingin saya tunjuk pertama adalah bahwa mohon maaf ya akhirnya suaranya kurang keras katanya oh kurang keras ya halo iya oke baik maaf ya jadi saya satu tahun di tahun 2014 ke tahun 2015 itu menempuh pendidikan Master of Science di University of Manchester saya bersekolah di School of Materials atau Fakultas Teknik Material saat itu poin yang ingin saya beratkan adalah perbedaan ini yang paling saya rasa paling banyak ditemui oleh beberapa alumi di UK adalah perbedaan proses belajar mengajar di dalam kelas dan di maksud saya di Inggris dan di Indonesia poin yang pertama yang paling berbeda adalah menurut saya interaktif jadi bagaimana murid-murid itu sangat diharapkan untuk sangat aktif bertanya mengkritik dosen dalam tanda kutip artinya tidak hanya menelan mentah-mentah saja yang disampaikan jadi tercipta proses diskusi bahkan kalau menurut saya kayaknya kadang dosen sudah menyiapkan materi menyampaikan apa tapi karena proses diskusi yang begitu menarik akhirnya tidak tersampaikan ada plus minus tapi yang saya rasakan adalah proses itu begitu berharga karena itu sangat berbeda dengan apa yang saya alami ketika menampau pendidikan yang satu di Indonesia itu satu yang kedua yang tadi sudah disampaikan oleh rakan-rakan dari Brit Camp adalah diversity atau keragaman berbagai mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai macam negara berbagai macam budaya berbagai macam latar belakang itu juga sangat mengubah memperbaiki dan membantu pola pikir kita dalam menghadapi masalah dalam interaksi sosial dan tentunya dalam belajar juga mungkin tertarik adalah dalam pola belajar itu bagaimana kalau saya melihat banyak misalnya orang dari negara Eropa atau negara lain yang oh kayaknya beda ya gaya belajarnya kalau kita bukan kita sih mungkin saya pribadi dulu kayaknya harus duduk belajar menghafal tapi mereka tidak seperti itu nah dari proses-proses interaksi itu kita menjadi belajar oh mungkin ada cara-cara baru dalam proses belajar kita dalam menghadapi ujian dalam melakukan presentasi dalam melakukan riset itu semua menurut saya hal yang sangat berharga yang ketiga tentunya mengenai bahasa Inggris ya ini juga memasuk pengalaman unik karena kebetulan orang tua saya begitu menekankan untuk saya bersekolah di negara yang bahasa sehari-hari atau bahasa resmi itu bahasa Inggris gitu tentunya ada opsi negara lain tapi di Inggris itu sangat melatih saya karena tidak punya pilihan ya kalau tidak kita diam aja gitu tidak bisa berinteraksi ya itu mau tidak mau mengasah skill bahasa Inggris kita sehari-harinya dan itu semua terjadi secara alami tiap hari kita belajar belajar dan akhirnya terbiasa namun yang ingin saya garis bawahi disini adalah dan menurut saya ini sangat penting sekali untuk adik-adik sekalian begitu juga orang tua murid adalah untuk mempersiapkan diri ketika pergi Inggris adalah mengetahui Anda pergi ke kota mana sehingga Anda tidak kaget dengan aksen-aksennya begitu menurut saya tadi Pak Richard koreksi saya jika saya salah namanya tapi itu tadi aksennya masih cukup mudah dia mengerti banyak rakan-rakan saya yang pergi ke Scotlandia ke Irlandia Utara ke Manchester ke Liverpool itu logatnya berbeda jadi bukan logat yang Anda lihat di Harry Potter bukan logat yang Anda lihat di BBC apalagi Anda lihat di serial TV Amerika dan itu bisa menjadi culture shock saya banyak menuhi rekan-rekan saya ada yang sebulan dua bulan tidak berani karena tidak mengerti apa yang orang sampaikan karena tidak mengetahui hal-hal seperti itu jadi itu hal yang sangat menarik dan perlu juga kita persiapkan di luar hal-hal yang tadi sudah sangat lengkap disampaikan oleh Ibu Arit terkait hal-hal akademisnya ada juga preferensi masalah hidupan sehari-hari dari sisi bahasa apalagi proses IELTS di Jakarta menurut saya masih bisa diperbaiki karena proses IELTS di Jakarta ketika saya menjalaninya orang yang mengetes adalah orang Australia tes latihan berbahasa Inggris saya tes speaking orang Australia atau orang negara lain terus Anda sampai sana berbicara dengan orang yang sangat berbeda penyampaiannya begitu lalu saya juga ingin testimoni mengenai karir development yang saya sukai dari kampus di Inggris adalah bagaimana mereka biasanya mempunyai departemen khusus mengenai seperti BK mungkin bisa dibilang seperti BK untuk karir itu saya masih ingat saya datang ke sana saya konsultasi rencana saya saya ingin mendapatkan pengalaman magang atau kerja lalu saya lampirkan CV saya dan itu kami free of charge artinya gratis kita bisa reservasi waktu kita diskusikan CV pengalaman cara-cara cara-cara apply kerjanya tips-tips untuk mendapatkan pekerjaan kesempatan-kesempatan itu semua dan mungkin di kampus saya di S1 ada tapi seperti kurang kurang populer saat itu ya mungkin di mata para siswa sedangkan ketika di sana itu sangat sangat ditekankan gitu untuk mengkonsultasikan pilihan karir Anda apa yang ingin Anda lakukan setelah keluar dari universitas gitu lalu testimoni berikutnya mengenai poin tadi mungkin untuk rakan-rakan atau adik-adik semua yang muslim Alhamdulillah untuk di Inggris Raya itu sangat mudah paling tidak di kota-kota besarnya sangat mudah untuk melakukan menjalankan ajaran agama artinya masjid ada di mana-mana restoran halal ada di mana-mana kampus juga semakin kesini semakin terbuka dan mengerti progresif untuk menyediakan musola tempat sholat dan lainnya jadi tidak perlu cari di bawah tangga atau di mana untuk sholat jadi itu semua sudah lebih dipermudah jadi saya rasa dari sisi gaya hidup di Inggris itu sangat terbuka sangat mengerti dan sangat mudah untuk menjalankan hidup sesuai ajaran agama saya kira itu beberapa testimoni yang bisa saya sampaikan secara umum sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa menempuh pendidikan di Inggris Raya itu merupakan pengalaman yang sangat positif saya mendapatkan nilai-nilai yang tidak saya dapatkan di Indonesia seperti itu terutama yang ingin saya tekankan adalah di luar kualitas akademik ijazah yang Anda terima nanti oh dari Oxford oh dari Cambridge yang lebih penting lagi menurut saya adalah bagaimana mereka membentuk critical thinking yang saya tidak tahu bagaimana sekarang situasi pendidikan di SMA atau di S1 Indonesia tapi pada jaman saya 10 tahun yang lalu kita masih sangat terbiasa untuk iya-iya saja oke-oke saja nganggung-nganggung saja nah setelah saya pulang dari sana itu ketika saya bekerja sekarang juga saya mendapatkan pengalaman berharga itu menurut saya critical thinking untuk kritis untuk mau berdiskusi baik itu dengan orang yang lebih senior dengan dosen dengan orang latar belakang berbeda itu semua sangat membantu saya di luar ijazah dan ilmu-ilmu pelajaran yang saya terima saya kira itu saja Ibu Bibit dari saya testimoninya jika ada pertanyaan silahkan saya akan jawab sebisa mungkin terima kasih iya terima kasih buat Kak Hairul selanjutnya kita terima kasih banyak Ibu Rina terima kasih banyak Ibu Bibit so hi everyone I'm back again saya coba share screen dulu ya hope you guys can see my screen right now semoga terlihat screennya so just continuing the scholarship opportunities untuk teman-teman Indonesian students yang memang tertarik untuk berangkat ke UK today we have some information from our university partners yang pertama ada T-Site universities so this particular university is really I would say it's your go-to university those who'd like to continue your career or study in computer game design or computer science or probably in animation because untuk faculty atau jurusan animation sendiri T-Site University didapuk I think it's a top three in the UK jadi memang reputasinya sudah sangat baik in terms of scholarship they have two different kind of scholarship yang pertama especially untuk Indonesian students yang pertama ini Global Excellence Scholarship jadi Global Excellence Scholarship ini dibagi atas dua assessment yang pertama mereka melihat satu dari academic merit yang kedua dari IELTS scores jadi kalau untuk yang Global Academic Scoreship eligibility-nya bisa dilihat kalau misalkan teman-teman ini meet the requirement in terms of GPA atau mungkin nilai akhir ya teman-teman akan mendapatkan 1.500 pound sterling potongan dari tuition fee tapi kalau teman-teman exit atau lebih tinggi nih nilainya dari standar yang diberikan oleh T-Site teman-teman akan mendapatkan potongan sebesar 2.000 pound sterling nah yang kedua berdasarkan IELTS skornya jadi mereka juga melihat nilai IELTS teman-teman pada saat apply ke T-Site University bisa dilihat di sini akan mendapatkan potongan 1.500 pound sterling kalau nilai IELTS-nya 0.5 above the standard yang diminta oleh T-Site tapi kalau teman-teman nilainya lebih tinggi satu poin nih ya dari standar yang diberikan itu mereka kalau kita belajar 12 tahun mereka bisa 13 tahun sebelum masuk ke University jadi untuk yang masuk ke Undergrad yang tidak memiliki IB atau IELTS Certificate itu harus ikut satu tahun Foundation Program Nah sedangkan T-Site ini adalah salah satu British Universities yang ada di UK and within our panel yang mereka menerima Ijasa Skor jadi for example teman-teman interested untuk apply di T-Site University you just need to apply or submit your Ijasa and you can just go to the year 1 untuk S1-nya sedangkan mungkin kalau di universitas lain untuk ambil additional year sebelum masuk ke year 1 ya nah yang kedua ada dari University of this is a Glasgow Caledonian University memang tempatnya kalau kita lihat di map agak ke atas ya memang di di Scotland tapi dia memiliki kampus di London juga nah untuk scholarship-nya sendiri mereka ada namanya New to GCU scholarship yang gram nah disini bisa dilihat ada 4.000 pound sterling yang diberikan oleh University untuk teman-teman Indonesian students yang memang interested untuk masuk ke GCU tapi ini modelnya mereka akan memberikan apa namanya akan memberikannya seribu-seribu jadi info tambahan lagi education system sendiri di UK agak berbeda ya compare Scotland sama yang the rest of the area kalau di Scotland itu memang S1-nya itu 4 tahun ditepuk 4 tahun makanya disini mereka memberikan potongan 4.000 untuk 4 tahun jadi setiap tahun dapat seribu-seribu-seribu-seribu potongannya nah eligibility karakterianya juga really simple yang penting teman-teman masuk kategori sebagai self-funded dan ini gak perlu lagi ada another application ya untuk dapat beasiswa ini ini akan automatically dapat teman-teman apa namanya yang memang sudah meet the requirement dari kampus tersebut jadi gak perlu lagi ada tambahan misalkan habis apply ke universitinya harus apply lagi untuk scholarshipnya tidak perlu untuk TCU mereka langsung otomatis akan dididak tuition fee-nya nah yang ketiga ini dari University of West of England Bristol atau yang bisa disikat UWE atau kita biasanya sebutnya UWE jadi UWE sendiri kampus terletak di it is a very vibrant city untuk student dan quite accessible jadi mungkin teman-teman yang mungkin yang during the weekend pengen ada weekend gateway kemana Paris atau mungkin ke Berlin atau mungkin ke Amsterdam ini cuma tiga jam perjalanan pakai pesawat kalau misalkan dari Bristol pengen jalan-jalan ke London ke Birmingham atau Manchester mungkin tempatnya Mas Kairul kemarin kuliah now we're under the yang ini potongan yang ya not only academic activities tapi juga mereka memberikan potongan sebesar 2000 pound sterling untuk tahun pertama dan eligibility kriterianya again really simple as long as you have or receive conditional or unconditional letter mungkin teman-teman yang bingung apa nih bedanya conditional and unconditional nanti kita bisa bahas dan yang penting IELTS scorenya memang apa namanya memenuhi target memenuhi standarnya dari UWE against of funded international student dan kalau yang ini tidak bisa di I don't know probably perusahaan atau sebuah institusi luar kalau mau udah scholarship ini nggak bisa digabung gitu ya jadi memang teman-teman cuma bisa dapat scholarship ini kalau tidak ada external scholarship yang diberikan kepada teman-teman untuk masuk ke UWE Bristol nah yang ketiga kita punya University of Overhampton untuk University of Overhampton they have I think two scholarships yang pertama ini international scholarship ini again sangat simple karena mereka langsung otomatis ngededuct tuition fee teman-teman kalau apply ke University of Overhampton again juga standardnya mereka yang penting IELTS-nya skornya memenuhi standard skor ijazah atau terakhir nilai terakhir itu memenuhi standard juga teman-teman langsung bisa mendapatkan scholarship ini tanpa harus ada application tambahan lagi nah kalau ini bedanya adalah basis way yang kedua yang diberikan oleh Wolverhampton bisa dilihat nominalnya lebih tinggi 2000 sampai 2500 tapi benar-benar mereka melihat dari high achieving international students ya benar-benar dilihat nilainya academic merit-nya dan untuk particular scholarship ini mereka membutuhkan additional application jadi teman-teman apply dulu ke universitinya nanti dari universiti akan assess nih oh per example si Arin masuk nih eligibility karakternya untuk mendapatkan award full scholarship nanti dari universiti akan menghubungi teman-teman oh this is what you have to do to be able to apply for the scholarship jadi ada internal assessment dari kampus langsung pada saat application masuk dari Indonesia that's about it sebenarnya nanti mungkin teman-teman di alumni and yeah that's about it that's all from us mungkin tadi teman-teman juga sudah mendengar dari mas Khairul mendengar dari Arin bagaimana pengalaman sekuliah di sana and I if the preparation seems really daunting this is where we are membantu teman-teman plan your study or career in the UK especially dengan adanya graduate visa tadi yang diperbolehkan oleh pemerintah Inggris you can just talk to us come to us I mean we're really happy to assist you to answer questions you can just teman-teman mungkin yang disini sudah punya TikTok we are also joining the trend we are on TikTok right now hashtag culture and yeah jadi teman-teman yang pengen tahu informasi trivia hal-hal trivia ya bukan yang serius tapi don't worry untuk parents yang join disini tidak akan ada konten-konten yang eksplisit atau seperti apa gitu ya karena memang konten kita lebih ke education content jadi tentang UK in general or culture tentang music ada juga informasi pre-health in university so give us a follow or get in touch with us and I will be happy to help you with so thank you very much secara simbolis sertifikat ini kami berikan kepada Mbak Cheney dan Mbak Arin selaku representatif dari Britsem atau yang menjadi pembicara dalam acara yang sangat bagus ini yang sangat menginspirasi kita semua dan sekaligus sebagai ungkapan terima kasih kami kepada Britkem yang sudah memfasilitasi acara ini untuk penyebaran informasi yang begitu penting diketahui oleh seluruh peserta didik dan orang tua murid kelas 11 SMA Negeri 8 Jakarta Angkatan 2022 ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh demikian rangkaian acara Raja Wali Mas 2022 Go International Study Road with Scholarship in UK sebelum saya menutup kegiatan pada hari ini kita akan melakukan terlebih dahulu sesi foto sebagai dokumentasi untuk itu para hadirin dipersilahkan untuk menyalakan kamera baiklah para hadirin yang berbahagia kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca Hamdallah Alhamdulillah Hirabil Alamin terlebih dahulu di sini terlebih dahulu